Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selain aplikasi video yang bisa menonton online streaming Maka kali ini saya akan berbagi satu lagi aplikasi gratis di playstore Bagi kalian pencipta film drama korea atau drama lokal Oke guys, simak video selengkapnya setelah yang satu ini Cekidot Kalian sekarang buka playstore bagi pengguna Android TV maupun Google TV Atau buka market aplikasi bagi kalian pengguna Smart TV guys Nama aplikasinya yaitu Wii TV seperti ini Lanjut kalian install aplikasinya sembari melihat-lihat cuplikan aplikasinya Terkadang di setiap rangkat berbeda tampilannya Mengenai informasi lainnya pada deskripsi khususnya di Android TV Dijelaskan jika versi sudah diperbarui 26 September kemarin Dengan versi 2.0.10 Dengan besar aplikasi 8.6 MB Setelah selesai maka segera buka aplikasinya guys Pada berada awal aplikasi menampilkan cuplikan konten Yang bisa dinikmati baik itu secara gratis Atau berbayar dengan menjadi member VIP Agar lebih optimal maka kalian login saja ke akun Wii TV Dengan cara scan barcode atau langsung melalui Gmail akun yang ada di TV kalian Itu yang paling mudah dan cepat yang sekarang saya pilih Rekomendasi akan sedikit berubah pada tampilan awal aplikasi Sekarang kalian bisa menonton Konten film drama Korea secara gratis Dengan tanda yang tidak ada logo VIP-nya seperti ini Di bagian sini ada episode yang bisa kalian tonton secara gratis guys Ada total 16 episode yang bisa kalian pilih Kita coba klik fullscreen ini Untuk melebarkan layar ke tayangan full Karena kita belum memiliki paket member VIP Maka sebelum bisa menonton film yang dipilih Kita akan diberikan iklan untuk ditonton selama masa yang diberikan Kelebihannya lagi aplikasi ini bisa melihat daftar putar selagi kalian menonton Lalu juga bisa mengatur resolusi yang tersedia berdasarkan kekuatan jaringan kalian Kemudian mengatur kecepatan film Mengatur subtitle Dan menghilangkan atau menampilkan cat bubble yang ada di atas ini dan lainnya Di bagian ini juga bisa kalian tonton konten film yang terkait dengan konten yang sedang kalian saksikan Tayangan WTV terkenal karena sebagian film drama terbaru hanya ditampilkan di aplikasi ini dan menjadi favorit pecinta drama Seperti drama lokal dulu berjudul layangan putus dan kembali WTV menghatirkan drama lokal terbaru yang menjadi favorit Nah oke guys itulah tadi aplikasi nonton online yang bisa kalian coba download dan nikmati Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Akhirnya sampai jumpa guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton